Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Wartada Justin Dan Bang Kobri Selamat pagi teman-teman apa kabar hari ini Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan Masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Dan semoga kita selalu dalam minuman Allah SWT Amin Jadi teman-teman pagi hari ini kita itu Panen sawit bapak, bapak juga ke kebun teman-teman Hari ini bantuin kita panen Nah jadi video ini akan berlangsung Proses kita panennya teman-teman Sampai nanti kita menjual sawit ini Ke tempat penjualan Nah jadi teman-teman Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Kalau belum pencet subscribe-nya Silahkan pencet dulu supaya tidak ketinggalan Video menarik dari Warta Petani Mudah dan Bang Kobri hari ini Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Bang Kobri tadi kita kumpulin disini teman-teman Ini jalan mobil, jadi nanti mobilnya ngambil disini teman-teman Nah sekarang Bang Kobri lagi panen ke arah sana teman-teman Sedangkan bapak bantuin kita panen yang di arah situ Aku tugas aku ngumpulin teman-teman Nah bapak itu ke kebun hari ini Karena ditelepon sama Bang Kobri Karena Bang Kobri kasih tau sekarang aku itu lagi gak enak badan Jadi gak mungkin kita panen sawit bapak ini cuma berdua saja teman-teman Dengan kondisi aku yang kayak gini Nah sambil cari-cari keringat Hari ini bantuin juga teman-teman Dan masih ada beberapa lagi buah yang di dalam sini Yang belum aku kumpulin Sebenarnya sawit bapak ini tidak terlalu banyak teman-teman Kalau misalnya aku lagi sehat seperti biasanya lagi pit Jadi bapak itu gak ke kebun kan teman-teman Cuma aku sama Bang Kobri saja panggil sawitnya ini Kita istirahat dulu lah teman-teman Ya teman-teman Bang Kobri juga sudah hampir air Dan buah yang terkumpul itu baru sepatu yang ini Tapi ini belum yang hasil paninan bapak teman-teman Dan juga yang disamping pondok Bang Kobri itu kan ada juga Yang sudah kita panen juga tadi teman-teman Yang sebelah sawitnya Bang Roji itu Minam dulu teman-teman Hau juga Jangan-jangan hujan Gila banget teman-teman Semoga aja gak hujan Kalau hujan pasti repot banget kita Jalan pasti becek Apalagi Kalau buah sawit kita ini belum keluar dari area perkebunan kita ini teman-teman Yang paling parah itu di bagian depan sini ya Pak ya Kalau udah lewat portal itu Udah bagus jalannya teman-teman walaupun hujan Peringadanya kita seharian ini Mau memanen ini sampai keluar Iya Sampai jumpa selamat menikmati 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 Aduh dia sepuluhnya 100 bakang Tapi enggak kurang buah Kenapa enggak sekali panas 10-in? Itu baru aja dalam ujung kia Enggak hujan tuh Tidak albat Lanjut lagi teman teman Ini baru satu kelompok Di bagian depan juga ada satu TPH lagi Ini dia TPH berikutnya teman teman Jadi tidak terlalu banyak palingan Ini satu tonnya apa enggak? Tidak apa enggak? Ya satu lah paling paling Kita bawa 55 kintar ini Di waktu meliwat jalan yang buruk itu Tunggu pulang lagi Ambil lagi langsung merangkat Tidak sekalian ya Pak ya? Jadi kan di ujung situ ada jalan yang jelek banget teman teman Berlumpur Makanya tidak sekalian Dibawa semua Lewati dulu jalan yang jelek itu Baru nanti balik lagi ke sini Tidak apa enggak Tidak apa enggak Tidak apa enggak Oke Langsung lah ya Langsung Langsung Sekarang teman teman Kita antar dulu Yang sudah kita muat ke mobil ini Kita antar ke tempat yang jalan yang jelek Kata kita tadi Tidak apa enggak Sekarang teman teman kita bakal lihat bagaimana prosesnya teman-teman ini udah jarang juga kita bikin video panen sawit kayak gini, beginilah teman-teman makanya kita jarang banget bikin video kayak gini karena rumit banget ayo, ayo Bismillahirrahmanirrahim ini loh teman-teman jalan yang jelek itu oh, dalam banget situ Alhamdulillah lewat berulang-ulang kali teman-teman kita itu beruntung ini tidak terlalu banyak buahnya kalau misalnya banyak kan bisa 3 atau 4 kali ngantar ke atas tebing ini dulu balik lagi ke kebun ngambil lagi, ngantar lagi teman-teman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! oke, jadi teman-teman bisa dilihat ini buah sawitnya sudah berada di tempat jalan yang bagus jadi dari lokasi ini sampai ke tempat penjualan teman-teman insya Allah jalan dia itu bagus semua ya pak ya tidak ada lagi jalan-jalan yang becek atau jalanan yang licin teman-teman walaupun hujan nah jadi saya, Mbak Komri sama bapak mau mengambil satu trip lagi yang ada di lokasi kebun kita mengangkut ke sini setelah itu kita muat lagi semuanya ya pak ya barulah kita berangkat ke desa untuk menjualnya teman-teman tapi saya rasa videonya kita skip saja teman-teman sampai nanti ketemu di tempat raya penjualan ya pak ya nah kemungkinan teman-teman acaranya akan dipimpin Mbak Komri sendiri karena saya pulangnya naik motor yang dibawa bapak tadi pagi sedangkan bapak sama Mbak Komri ikut mobilnya teman-teman begitu oke kalau begitu sampai ketemu nanti di tempat penjualan sawitnya teman-teman baiklah teman-teman ini masih proses pertamanya akhirnya kita mau mengecap kupon di pos sekuriti itu pertanda kita hari ini itu pertanda kita melapor bahwa hari ini kita manen ini jadi ini masih di proses pos pertamanya ini nanti di pos yang mau keluar itu ada juga itu pos hitungan mobil di dalam perharinya ini teman-teman yang mau yang bapak turun tadi lewat di pos sekuriti tadi kita mau memasangkan sentai kelepotan mas yang setempal ini ini di bahwa kita pertanda hari ini manen ini manen kebun pribadi ini jadi di pos utama nanti ini diturun ini dikasih ke pos utama yang portal yang kita keluar jadi jadinya yang itu menghitungkan kita berapa hari sekali panen di pos utama panen pos depan ini diambil lagi di waktu keluar ini senempal lagi nah ini nanti di pos utama nanti ikutin terus lah selamat menikmati selamat menikmati ini bapak mau ini bapak mau mengantarkan surat kita yang dicat tadinya jadi jadi ini pos yang mau keluar ini nah ini pos portalnya ini posnya makasih itu pos baikpun mobil perusahaan ataupun mobil pribadi yang masuk itu tahu di dalam dan hitungannya di dalam di dalam perharinya jadi enggak enggak baca kalau mau masuk mobil itu enggak izin sama pos yang ini kalau pos yang kita ngecap mas yang setempal tadi itu pos pertanda kita mau bahwa petak dv4 kita manen ini itu manen kebun pribadi maksudnya ini 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 itu ini 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 selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita sampai teman-teman ini baru masuk kita proses penimbangan ini mobil kita masih lagi dipimbang ini proses penimbangan pertamanya nanti baru kita tahu penghasilan kebun kita berapa peratnya teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terapai peratnya timbangan penghasilan kebun kita ini nanti habis kita menggunakan buahnya mobilnya juga kita timbang ulang baru kita bisa menghitungkan penghasilan kebun terapai peratnya hasilnya hasilnya masuk lah nih dikasih kok nah jadi buah yang ini tadi ya tidak diterima tidak diterima tidak diterima yang lain itu diterima semua jadi sekarang kita mau menimbang mobilnya kosongnya ini sudah ditimbang sudah ditimbang lagi kita turun lagi dari dacingnya ini itu 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 bapak mau beri penanin selamat menikmati selamat menikmati bro selamat menikmati hai 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 jadi ini teman-teman yang enggak mau diterima oleh yang pembelinya ini jadiin dibusuk jadi lagi yang lepas buahnya lepas diri ini ada juga karyawan yang Pak pengumpulnya yang pam apa ya ngetik namanya ngetik namanya ngetik ini suami istri ini ini hahaha bodoh-bahaya-bahaya-bahaya-bahaya ya nah nah cepat dibuka telah worth of Fanny muda teman-teman kita sebelumnya kita cuci dulu saya masih di kita mau antar bapak dulu ke rumah, lalu kita pulangin penghurtannya, mungkin udah kalau menyampai ini pakai motornya enggak ada proses di jalan-jalannya jadi sempat langsungnya ke desa Oke teman-teman Alhamdulillah kita udah nyampai ke rumah cek rumah dulu cek rumah dulu Oh nggak apaan kecepatan ujur masih kecepatan motor lagi diurut masuk angin masuk angin wah yang kedua makan makan lo jadi ternyata disini ada juga mamanya Wirtah Wirtah Kuni Kuni malam ya sih kawan malam kita melihat dia berdua bersaudara dan lagi makan jadi kita lagi istirahat nanti dia makan nanti kita langsung tanya-tanya juga antara mamak sama sadarannya mamak jadi kita harus mencari apa apa ya tadi badan ke binti-binti itu panang apa ya tadi badan ke binti-binti itu panang apa ya tadi ini cuwati teman-teman langganan aku kalau kalau sijit kurun kalau masih masalah kayaknya badan kayak gini masih kecepatan masih di baruh ke apok tapi kalau masih juga badan sakit-sakit itu hukumi dokter kalau rasa badan itu rasa mau demam tikur cangkul kebun itu nyangkul mudah-mudah harus terima kasih kalau rasa badan itu rasa mau demam tikur cangkul kebun itu nyangkul mudah-mudah harus keberkaringan tidak sehat juga tapi di bawah panin kebunan jadi dia teringat keluar kenapa itu kalau sudah sembuh di bawah panasnya itu itu kalau itu tanpa lagi nah kalau kau sampai lamanya di desa saya sendiri di kebun itu jadi pemimpin acara ini oke teman-teman semuanya alhamdulillah teman-teman saya sudah agak mendingan setelah diurut tadi sudah minum obat juga teman-teman nah jadi teman-teman tadi bapak itu ngajak ke puskes katanya mau disuntik tapi saya gak mau penting saya diurut dulu kalau misalnya masih berlanjut baru ke puskes coba ya saya itu teman-teman kalau demam kalau masih ada pilihan lain metode pengobatan yang lain kalau ada disuntik saya itu belum mau dulu disuntik teman-teman kalau ada yang lain coba yang lain dulu kalau misalnya gak ada ya mau gimana lagi nah jadi teman-teman alhamdulillah saya itu sudah merasa enakan sedikit jadi sekarang itu bisa dilihat itu jam jam 2 lewat teman-teman jadi Bang Komri mau kembali lagi ke kebun sedangkan saya masih di desa mungkin besok pagi baru saya kembali ke kebun teman-teman mohon doanya semoga kesehatan saya kembali nah jadi mohon doanya juga semoga perjalanan Bang Komri dari desa sini ke kebun berjalan dengan ancar sampai ke dalam jalan ya bapak ya nah saya rasa untuk aktivitas kita di hadapan kamera hari ini teman-teman sampai disini dulu jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya jika selama peniangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya baik dari saya dari Bang Komri dari bapak dan dari semua orang yang terlibat dalam video ini teman-teman saya mewakili mohon maaf yang sebesarnya baiklah kalau begitu saya tutup dulu video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video berikutnya salam sukses petani muda mantap dadah teman-teman semuanya semangat